Musuh terbesar kesuksesan adalah kebiasaan menunda. Dan iblis menggunakan kebiasaan menunda ini di akhir jaman untuk mengalahkan umat pilihan Tuhan dengan terus menyuntikkan ataupun memberikan kepada pikiran orang benar ataupun orang percaya atau anak-anak Tuhan. Udah nanti aja. Kalau disuruh kamu cari Tuhan sekarang, nanti aja. Nanti masih ada waktu. Beribadah nanti masih ada waktu. Kita padahal sadar bahwa waktu itu milik Tuhan. Kita gak tahu apa yang terjadi ke depan. Harusnya yang benar adalah kalau memang harus kita kerjakan sekarang, harusnya kita lakukan sekarang ini juga. Di Alkitab kita mau belajar dari orang-orang majus. Karena waktu mereka tahu, waktu mereka mendapatkan ilmu perbintangan bahwa bintang yang mereka lihat ini akan ada seorang raja yang lahir. Ini yang mereka katakan waktu mereka pergi meninggalkan rumah mereka dan mereka mencari Yesus raja yang lahir. Ini yang disebutkan dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua dia berkata dan bertanya-tanya dimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang majus begitu mereka tahu bahwa ada raja yang lahir dan raja ini menentukan seluruh dunia. Maka yang mereka lakukan adalah mereka tidak menunda untuk mereka mencari dimana raja yang baru lahir itu. Tapi mereka langsung pergi dan tujuan mereka pergi mencari dia jelas. Mereka datang untuk menyembah dia. Dan karena mereka tidak menunda dan mereka mengusahakan, mengupayakan. Mereka bahkan harus mengorbankan mungkin materi, waktu. Bahkan mereka harus mempersiapkan, harus berkorban nyawa di perjalanan. Sebab pada waktu zaman dulu perjalanan kita tahu tidak ada kendaraan bus ataupun naik pesawat ataupun tren. Tapi mereka naik onta ataupun naik kuda. Dan itu perjalanan yang sangat panjang. Tapi mereka tidak menunda. Begitu mereka tahu sang raja telah lahir. Mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan kenyamanan mereka. Mereka pergi mencari sang raja untuk menyembah dia. Dan ini yang luar biasa karena mereka tidak menunda untuk mencari sang raja. Alkitab mencatat bahwa di perjalanan mereka dituntun oleh sang bintang natal. Bukan hanya dituntun tapi waktu mereka tidak menunda untuk mencari sang raja yaitu Yesus Kristus. Maka mereka juga berjumpa dengan sang bayi itu, sang anak. Dan mereka menyembahnya. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik buat dia. Dan kemudian mereka mendapatkan jalan yang baru. Supaya mereka tidak bertemu lagi dengan Herodes yang berusaha untuk membunuh mereka juga. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kalau saudara tidak menunda hari ini. Saudara akan melihat ada tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan menemukan Tuhan dalam perjalananmu. Dan engkau juga akan menemukan jalan baru. Waktu engkau tidak menunda untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tidak menunda untuk mengandalkan Tuhan. Tidak menunda untuk engkau mencari, berserah, dan berseru. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Percayalah engkau juga akan melihat dan mengalami sang raja. Dan engkau mengalami jalan baru dari dia. God bless you. God bless you.